Saya akan lanjutkan kembali membahas mengenai pembuatan single page application menggunakan Vue.js. Di bagian sebelumnya, saya sudah memberikan navigasi menu untuk bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Seperti ini, kita punya tiga halaman yang bisa kita akses satu per satu. By default, package Vue Router, mode yang digunakan pada saat kalian menjalankan sebuah routing, maka yang dipakai adalah mode hash. Sehingga di dalam URL-nya terdapat notasi hashtag untuk mensimulasikan base URL yang lengkap. Supaya URL-nya lebih bersih dan baik, maka kita pun bisa menghilangkan karakter hashtag ini di dalam URL dengan memberikan opsi mode nilainya history di dalam objek Vue Routernya. Kita akan coba kopikan perintah ini dan kita buka latihan 2 HTML. Di baris 111, kita tambahkan perintah ini, mode history, pisahkan dengan koma untuk routing konfigurasinya. Setelah seperti ini, kita bisa balik lagi ke web browser-nya tanpa menggunakan hashtag. Jadi langsung saya enter, komponen home-nya tidak berhasil dirender. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman ketahui. Karena kita menggunakan mode history, maka Vue Router akan memanfaatkan fitur history push state untuk mengakses navigasi URL tanpa memuat ulang atau tanpa melakukan reload. Tapi masalahnya, karena aplikasi yang saya buat adalah single page application tanpa menggunakan konfigurasi server yang tepat. Ketika user atau pengguna mencoba mengakses URL yang aktif di dalam browser, kita akses slash about, maka di sini ada masalah user mendapatkan informasi notepone ketika kalian menjalankan projeknya secara manual, yaitu open in browser tanpa menggunakan server. Begitu pun kalau saya klik menu about-nya, maka dia akan memuat ulang komponen tersebut dengan lokasi URL yang invalid, kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus menjalankan sebuah server supaya mode history-nya bisa berjalan dengan baik. Untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, kalian tidak perlu khawatir. Yang kita lakukan di sini adalah menambahkan rute halamannya ke dalam sebuah server, server yang sangat sederhana. Supaya lebih mudah, saya akan gunakan terminal atau git base. Terus di sini kita lokasikan folder aplikasinya ke dalam terminal. Karena secara default ketika kalian membuka command prompt atau terminal, directory aktifnya ada di user desktop. Saya mau pindahkan ke lokasi tempat di mana file ini berada. Jadi saya akan kopikan aja URL ini, kita paste ke dalam terminal. Tapi pastikan kita jalankan keyword CD untuk mengubah directory-nya. Kita ubah directory-nya berada di view basic local D. Kita enter, directory aplikasinya sudah aktif. Kita tinggal jalankan perintah PHP. Di dalam PHP kita bisa jalankan sebuah server di mana saya mau mengakses sebuah server di localhost dengan alamat port 3000. Saya enter, nanti servernya akan menjalankan PHP deployment server started di localhost.2.3000. Kita bisa langsung akses localhost.2.3000. Hasilnya not found karena resource-nya tidak ada halaman indeks, kita harus spesifik yang kita akses adalah latihan 2.html. Kalau teman-teman belum berhasil juga, kita akan coba buat file baru. Kita save, kasih nama indeks.html. Kemudian latihan 2-nya saya pindahkan ke halaman indeks sebagai halaman utama. Biar ketika kita akses servernya, dia akan mengambil nilai indeks dari HTML-nya. Sekarang aplikasi kita sudah tampil dengan baik. Jika URL-nya cocok, maka halamannya akan disajikan dengan baik. Kalau kalian pindah ke halaman, kita masih mendapatkan hasil yang sama. Saya pilih menu kelas, halaman kelasnya juga berhasil ditampilkan. Selamat kalian sudah berhasil melakukan perubahan dari mode hash ke mode history. Dan pastikan kita menjalankan aplikasinya melalui server yang teman-teman gunakan. Oke semuanya, selamat mencoba.